Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Meidita Dan di video kali ini, aku happy banget Karena hari ini aku bakal review buku lagi Kenapa aku happy? Karena ternyata udah mulai banyak yang nanyain konten Kak, kapan aku review buku lagi gitu Baik melalui komen atau juga DM Dan ini memang sesuai dengan purpose aku membuat konten ini gitu Aku pengen ngajak teman-teman, terutama para perempuan Yang gak cuman grow up secara fisik Kita perlu tau tentang produk-produk beauty Tapi kita juga sama-sama belajar bareng untuk grow up dari dalam Oke, so hari ini aku bakal review buku yang jodohnya itu adalah How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie So jadi buku ini tuh sebenernya buku yang udah lama Udah sekitar 70 tahunan mencetak buku ini Tapi poin-poin yang ada di dalam buku ini tuh masih sangat relevan Makanya buku ini masih menjadi bestseller hingga sekarang Nah, jujur karena terlalu banyak ya Poin-poin yang sebenernya emang penting hampir semua Poin-poin yang ada di buku ini tuh penting dan menarik menurut aku Dan memang relevan Masih sangat relevan sampai sekarang Sampai aku tuh bingung gitu Mau nge-reviewnya itu yang mananya Mau ngerangkumnya yang mananya Tapi Tetep ya aku bakal ngerangkum atau menyimpulkan beberapa poin yang menurut aku menarik dari buku ini Poin yang pertama Kita harus fokus terhadap apa yang bisa kita berikan kepada orang lain Bukan yang bisa kita dapatkan dari orang lain Salah satu contohnya itu adalah Become genuinely interested in other people Nah, ketika kita menjalin hubungan sama orang Ketika kita mau berteman sama sesuatu orang Kita itu harus bener-bener secara tulus tertarik bulu sama mereka Karena menurut aku ya Buku ini tuh bisa diterapkan buat kamu yang mau menjalin pertemanan Menjalin bisnis Relationship Sama keluarga, sama anak Juga intinya tuh sama Jadi ketika kita mau menjalin hubungan sama manusia Kita itu harus tertarik bulu sama mereka Apa? Tertarik sama hobi mereka Tertarik sama pembicaraan mereka Tertarik untuk mendengarkan curhatan-curhatan mereka Nah, kesalahan dari kita Adalah kita itu biasanya kalau kenal sama orang Kita tuh malah fokus untuk membuat orang lain tertarik sama kita Dengan cara kita itu ya banyak menceritakan diri kita sendiri gitu Kalau gue gini, kalau gue gitu Sedangkan manusia itu pada hakikatnya Sangat suka diapresiasi Sangat suka dihargai Sangat suka dianggap penting Ketika kita mau menjalin hubungan sama orang Dan mau disukai orang Maka kita itu harus mengapresiasi orang tersebut Dengan cara benar-benar tertarik terhadap orang tersebut Gitu Nah, lalu contoh yang kedua itu adalah Senyum Action speak louder than words Ya, ketika misalkan kamu mau ketemu nih ketemuan sama seseorang Tanpa kamu bilang kalau kamu happy banget ketemu sama orang itu Pas kamu ketemu sama dia Kamu senyum dengan tulus aja Dia tuh udah ngerasa kalau kamu tuh happy ketemu sama dia Dan bahkan menurut penelitian dari Profesor James V. McKennell Dia mengatakan bahwa seseorang yang tersenyum jauh akan lebih bisa mengajarkan sesuatu Atau menjual sesuatu Atau bahkan membesarkan anak yang lebih bahagia So, senyum tuh bener-bener powerful Senyum itu tuh bisa penular loh Bahkan ketika kita sedih Terus kita paksain aja buat senyum dengan tulus Kamu tuh pernah gak sih ngerasain Tiba-tiba mood kamu tuh jadi berubah Nah, dan itu juga hal yang Bisa kita berikan kepada orang lain Dan ketika kita senyum dengan tulus Maka mereka itu bisa menyerap energi positif dari kita ketika kita senyum So, yuk senyum Karena yang cantik tuh bakal kelihatan lebih cantik loh Kalau murah senyum Begitu juga yang ganteng bakal nambah-nambah gantengnya Kalau murah senyum Oke, dan contoh yang ketiga adalah Ingat nama lawan bicara kita Ya, ini juga penting Ketika kamu kenalan nih sama orang Kan pasti awalnya tukeran nama dulu Usahakan kamu tuh untuk mengingat nama mereka Karena, again, manusia itu suka dianggap penting dan suka diapresiasi Dengan cara kamu mengingat nama mereka Itu tandanya bahwa kamu itu menganggap mereka penting Dan mereka tuh akan merasa kalau mereka itu dihargain sama kamu Jadi, usahakan ketika kamu kenalan sama orang Jangan sampai lupa namanya Harus ingat namanya Contoh yang selanjutnya itu adalah Berikan pujian Manusia itu gak ada yang gak suka dipuji Dan setiap manusia pasti ada titik yang bisa dipuji Ada jelek-jeleknya Apapun itu manusia Pasti ada titik yang bisa dipuji Maka, setiap kamu bicara sama lawan bicara kamu Usahakan puji dia dari sisi positifnya gitu Tapi dengan tulus ya Bukan puji yang menjilat gitu Di buku ini tuh diceritakan ada seorang istri yang mengikuti Kayak kajian gitu lah ya Di sebuah gereja Nah, terus dia dikasih tugas Untuk memberikan pertanyaan ke suaminya Tolong please 6 hal yang aku harus rubah Agar aku menjadi istri yang lebih baik Nah, pas si istrinya mau ngasih ke suaminya Jadi dia tuh udah berpikir, oh akhirnya bakal banyak banget nih suami aku ngelis gitu Karena dia juga merasa dia banyak melakukan kesalahan Setelah ini dia memberikan pertanyaan itu kepada suaminya Dan ternyata di pagi harinya Apa yang dia dapat Dia menemukan 6 tangkai bunga mawar dan sebuah knot Yang kata-katanya itu kayak gini Aku tidak bisa menuliskan 6 hal yang harus aku ubah Because I love the way you are Aku tuh cinta kamu apa adanya Nah, dari situ si ceweknya tentu Luluh banget gak sih? Speechless banget gak sih kalau digituin? Minta buat nulisin kelemahan kita Supaya kita bisa berubah Tapi si pasangan itu malah menjawab Kita tuh gak ada yang perlu dirubah Dan kita tuh langsung ngerasa Si istri gitu pasti langsung ngerasa kayak Bener-bener dihargain Dan jadinya tanpa perlu disuruh untuk memperbaiki kesalahan Dia tuh jadinya sadar loh Sebenernya aku tuh masih kurang ini nih sama suami aku Jadi tanpa paksaan dia bakal merubah sifat negatifnya Dan poin kedua Yang penting yang kedua itu adalah Jangan berargumen Hindari berargumen Karena argumen itu gak penting Kita tuh gak bakal pernah menang dalam argumentasi Kenapa? Karena pemungkinan cuma dua kan Menang dan kalah Ketika kita kalah berargumen Kita sakit hati banget kan Tapi ketika kita menang Orang lain yang sakit hati So, gak ada yang menang Dan lama-lama Kita tuh bakal ngerasa bersalah Atas kemenangan kita Nah, aku tuh punya contoh real kasus lagi nih Untuk kisah ini Dan ini tuh bener-bener aku alami sendiri Sama salah satu sahabat aku Yang aku tuh sama dia Beberapa bulan lalu pernah sampe blog-blogan Di Instagram, di Whatsapp, dan lain-lain Karena suatu masalah Tapi sekarang kita udah bagikan Makanya aku ceritain ini Jadi kita itu berantem gara-gara Postingan aku Dia ngoment postingan aku Dengan kritikan yang menurut aku Terlalu frontal dan menyakiti hati aku Nah, salahnya aku adalah Aku coba Ngasih tau dia Yang dengan harapan Aku berargumen seperti itu Adalah aku bisa Mengubah pola pikir dia Gitu, kalau membawasannya Kalau misalkan kamu mau ngeritik orang tuh Jangan terlalu frontal Gitu Terus, jangan kayak ginilah Kata-katanya Aku bisa menggunakan kata-kata lebih baik Blablabla Akhirnya Aku ngajak baikan Kita baikan Dan ketika kita ngobrol Ternyata kita ngerasain hal yang sama Kita tuh sama-sama ngerasa bersalah Dan ngerasa kayak Ya gue yang salah Dia pun ngerasa gitu Aku juga ketika aku Ngerasa di argumen itu Aku ngerasa menang Tapi aku tuh ngerasa bersalah juga Harusnya Kayaknya aku gak harus deh Bila kayak gitu Dan dia pun juga sama gitu Ngerasa seperti itu Jadi Gak ada yang menang dalam berargumen sebenarnya Gak ada gunanya yang berargumen Gimana dong caranya Kalau misalkan kita menemukan sesuatu hal Yang gak kita setujui Dan harus kita koreksi gitu ya Dari orang lain Cara berargumen yang tepat Jadi caranya itu adalah Bukan langsung mengkonfrontasi Atau berargumen Melainkan berdiskusi Jadi dengan cara ajukan pertanyaan Jadi setiap kali kamu memiliki argumen Atau mau berargumen Kamu tuh tambahin kata-kata Koreksi aku ya Karena kalau aku salah Menurut aku kayak gini Tapi aku gak tau Ini salah atau bener Kamu bisa koreksi aku kalau salah Correct me if I'm wrong Dengan nada bertanya Dengan berdiskusi Nah kalau kayak gitu tuh Jatohnya tidak akan adanya Kalah dan menang Karena kita sama-sama berdiskusi Nah lalu yang ketiga itu adalah Tata cara mengkritik orang Ya gak mungkin lah ya Gak ada hal yang harus kita kritik di dunia ini Pasti akan ada saatnya kita itu pengen mengkritik orang Atau ngasih tau orang lah gitu ya Sebenernya ini hampir sama dengan berargumen Jadi kita itu harus memposisikan diri kita Di bawah bicara kita Gimana kalau misalkan kita ngomong kayak gini Apakah dia sakit hati atau enggak Salah satu contohnya Misalkan kita lagi di ruangan berasre Terus ada orang Ngerokok di non-smoking area Kita tuh gak boleh ngomong kayak Oh gak baca ya Disini kan non-smoking Kok lo ngerokok? Kalau kayak gitu kan malah Jadinya berantem ya Malah makin benci Tapi yang pertama Kembali lagi Karena manusia itu suka diapresiasi Jadi apresiasi dia terlebih dahulu Kata-kata itu kayak gini contohnya Hai Aku sangat mengapresiasi kamu Kalau kamu ngerokoknya gak disini ya Di luar Kayak gitu dengan nada yang baik Terus apresiasi terlebih dahulu Terus juga ketika kamu Misalkan mau memberi kritikan Terhadap anak Atau terhadap teman Siapapun itu Usahakan ganti kata Tapi Menjadi dan Salah satu contohnya Misalkan aku seorang ibu Aku mau Mengkritik anak aku Supaya Bunya tuh lebih bagus Gitu Nah Kamu bisa ngomong Tata-katanya tuh seperti ini Hai nak Nilai kamu tuh udah bagus banget Ibu liat Kamu belajar Giat banget Dan Ibu yakin Kalau misalkan Kamu terus Tingkatkan belajarnya Kamu bakal mendapat Nilai yang lebih baik Nah Kayak gitu teman-teman Karena Kata tapi itu tuh Mengandung Makna negatif Jadi usahakan Untuk hindari Kata-kata Tapi Melainkan diganti Dengan Dan Nah itu dia Tiga poin utama Yang aku sisipkan Poin-poin lain Sebenernya di dalam situ Yang menurut aku penting Dari buku ini Dan menjadi Pelajaran buat kita semua Biar kita bisa Sama-sama belajar Untuk Memperbaiki komunikasi kita Dengan sama manusia Karena Memanage manusia Itu jauh lebih susah Daripada Memanage Uang Atau memanage Barang Belajar Membangun relasi Sama manusia Itu tuh Adalah pelajaran Seumur hidup Yang pastinya Kita pasti Bakal sering Menemukan kesalahan Karena Ketika kita Mau mengontrol orang Kita tuh harus Mengontrol diri kita sendiri And that's Really really hard So Ya semoga Video ini Bermanfaat Dan kita bisa Sama-sama belajar Dan kalian bisa Comment di bawah Buku apa lagi Yang bisa Review And don't forget To like Subscribe And juga share Ke temen-temen And I'll see you On my next video Bye